Ketua Komite Yaitu data agregat, sekali lagi data agregat, data agregat itu uang keluar masuk bukan seluruhnya itu nilai yang mutlak Yaitu data agregat laporan hasil analisis atau LHA PPATK tahun 2009 sampai 2023 Terlihat berbeda karena cara klasifikasi dan penyajian datanya saja yang berbeda Keseluruhan LHA, LHP yang mencapai 300 surat itu sama dengan total nilai transaksi agregat senilai lebih dari 349 triliun Keminku Pelhukam mencantumkan semua LHA, LHP yang melibatkan pegawai Kementerian Keuangan Baik LHA, LHP yang dikirimkan ke Keminku maupun LHA, LHP yang dikirimkan ke APH atau aparat penegak hukum yang terkait dengan pegawai Keminku Dengan membaginya menjadi 3 kluster sedangkan Kementerian Keuangan hanya mencantumkan LHA, LHP yang diterima Dan tidak mencantumkan LHA, LHP yang dikirimkan ke APH yang terkait dengan Kementerian Keuangan Jadi ada yang ke Kementerian Keuangan, ada yang ke APH gitu Nah ini tidak dicakup, itu saja bedanya Dari 300 LHA, LHP yang diserahkan PEP ATK sejak tahun 2009 hingga tahun 2023 Kepada Kementerian Keuangan maupun kepada aparat penegak hukum Sebagian sudah ditindaklanjuti, namun sebagian lainnya masih dalam proses penyelesaian Baik oleh Kementerian Keuangan maupun oleh APH Kementerian Keuangan